Kepala SMK Negeri 1 Tegal Buled Sama adanya keluhan dari dunia usaha ataupun dunia industri terkait budaya kerja atau etos kerja pada saat peserta didik melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang kedua, lulusan dari SMK Negeri 1 Tegal Buled kurang percaya diri pada saat melamar pekerjaan sehingga hal ini menyulitkan lulusan kami untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Akar permasalahan dari rendahnya budaya kerja atau etos kerja dari peserta didik SMK Negeri 1 Tegal Buled, hal ini disebabkan salah satunya yaitu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah belum dapat menyesuaikan dengan tuntutan dunia industri ataupun dunia kerja. Alternatif solusi dari akar permasalahan tersebut diantaranya, yang pertama, mendatangkan guru tamu dari dunia usaha dan dunia industri untuk mengajar atau menjadi instruktur pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Yang kedua, mengadakan kegiatan workshop penyerah-mengajar kurikulum dengan dunia usaha ataupun dunia industri. Dari alternatif solusi tersebut, maka pemencahan masalah pada awal kegiatan pembelajaran ini yang paling tepat yaitu dengan mengadakan workshop penyerah-mengajar kurikulum bersama dunia usaha ataupun dunia industri. Dengan workshop penyerah-mengajar kurikulum ini diharapkan yang pertama dapat meminimalkan kesenjangan kebutuhan atau tuntutan dunia usaha atau dunia industri dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dengan workshop penyerah-mengajar kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan juga etos kerja lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kegiatan workshop penyerah-mengajar kurikulum ini dilaksanakan selama tiga hari dengan narasumber sebanyak tiga orang dari dunia usaha dan dunia industri. Ada pun materi yang disampaikan, yang pertama adalah pembahasan mengenai kurikulum SMK. Yang kedua, pembahasan mengenai kegiatan pembelajaran dengan menganalisis modul ajar. Yang ketiga, pembahasan mengenai budaya kerja dan etos kerja. Dengan kegiatan workshop penyerah-mengajar kurikulum bersama dunia usaha ataupun dunia industri, diharapkan peserta didik atau lulusan dari SMK Negeri 1 Tegal Bulud dapat memiliki kompetensi, budaya kerja dan juga etos kerja sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih. Bilai topik kawadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.